Usai menyatap opor ayam, satu keluarga besar di desa Sinar Harapan, Kejamatan Kedondong, Pesawaran Keracunan. Ani Hariati, salah satu anggota keluarga, mengatakan bersama anggota keluarga lainnya, Sabtu berangkat dari Bandar Lampung makan bersama dengan keluarga besar di desa Sinar Harapan. Namun pada minggu siang hingga hari Senin, dirinya bersama anggota keluarga lainnya mulai merasakan pusing dan mual disertai diare. Ternyata semua yang menyatap opor ayam pun merasakan gejala serupa, karena tidak kunjung sembuh mereka langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah setempat. Menurut Ani, dia membeli beberapa potong ayam dan direbus kemudian dimasukkan ke dalam freezer, baru pada Sabtu dimasak dengan santan, lalu dibawa ke desa Sinar Harapan untuk disantap bersama keluarga besar. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran Harun Trijoko mengatakan, total anggota keluarga yang mengalami keracunan mencapai sembilan orang dan empat diantaranya sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik. Jadi dia masak makanan di rumah, di karang, hari Jumat, sore, terus hari Sabtu paginya dia berangkat pulang. Sinar Harapan ya? Nah yang dia masak daging itu, daging ayam itu yang diolah pakai santan, dimakannya jauh 10, makan siang. Nah mulai terasa sakitnya maghrib sore, mulai diarenya malam jadi masuk rumah sakitnya hari ini. Diketahui daging ayam tersebut diolah memakai santan, sehingga ayam tersebut mengalami proses intoksikasi makanan atau racun yang disebabkan makanan. Windra Firmana melaporkan.